Bolehkah menambahkan zakat fitrah dengan niat sedekah? Boleh. Tidak boleh. Misal, saya hanya di keluarga misalnya hanya tiga orang. Saya, istri saya, dan satu anak saya. Ya, kewajiban zakat saya berapa? Satu sok. Ya enggak? Kemudian saya melihat di lingkungan saya ini, ada beberapa orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kalau saya hanya zakat tiga sok, enggak cukup. Misalnya tak bagi setiap orang setengah sok, setengah sok, kasian banget. Misalnya terlalu sedikit. Kemudian saya keluarkan zakat yang lebih banyak. Saya beli beras yang lebih banyak. Itu boleh. Hanya saja yang dihitung zakat yang mana? Yang tiga sok itu. Zakatnya yang wajib adalah yang tiga sok itu. Yang selebihnya adalah sodakoh sunah. Adalah sodakoh sunah. Begitu juga misalnya wajibnya kita zakat itu adalah bahan makan. Bahan makan. Beras. Misalnya di tempat kita beras. Kemudian saat mengeluarkannya, kita enggak hanya kasihkan beras saja. Enggak apa-apa. Misalnya kita belikan beras, satu sok untuk zakatnya satu orang. Kemudian di paketannya kita tambahin zakat itu, beras itu kita tambahin minyak goreng, kita tambahin telur, kita tambahin gula. Misalnya, enggak apa-apa. Yang penting, yang wajibnya mana? Yang satu sok itu. Bayar zakat fitrah apa boleh dilakukan sendiri? Langsung dibayarkan ke yang berhak menerimanya. Kalau boleh bagaimana caranya? Masya Allah. Justru itu yang lebih afdol. Justru itu yang lebih, yang lebih afdol. Ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya, langsung dia berikan kepada fakir miskin. Nah, langsung dikeluarkan kepada fakir miskin. Caranya bagaimana? Diteliti dulu. Diteliti, siapa yang berhak menerima zakat. Jangan sampai ini diberikan kepada yang tidak berhak. Nah, teriti dulu. Apakah ini termasuk orang yang kekurangan? Orang miskin atau fakir itu kriterianya adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Itu berarti miskin. Itu berarti miskin. Walaupun dia punya rumah, walaupun dia punya motor, walaupun dia punya HP, apalagi di rumahnya ada televisi misalnya. Tapi penghasilan dia minus. Penghasilan dia minus. Nah, dia misalnya, anaknya kalau ada 10, misalnya. Kebutuhan keluarganya itu satu hari misalnya minimal. Untuk uang atau untuk kebutuhan makan itu ya 100 ribu misalnya satu hari. Dia penghasilannya cuma 50 ribu atau 75 ribu misalnya. Berarti, berarti dia itu fakir. Berarti dia itu miskin. Begitu ya. Karena apa? Nah, orang juga tidak bisa kita tuntut dia misalnya untuk mencukupi kebutuhannya. Kamu jual rumahmu. Atau kamu jual motormu. Atau kamu jual perkakas rumah tanggamu juga tidak. Tidak. Karena apa? Itu juga kebutuhan pokok dia. Itu juga kebutuhan pokok dia. Kalau dia suruh jual motornya, malah dia tidak bisa usaha. Malah akan lebih memperparah kondisinya. Maka, setiap orang yang kekurangan. Berarti dia itu adalah fakir. Kecuali kalau kurangnya adalah kurang oke. Kalau yang itu, tidak ada batasnya kalau itu. Saya itu kekurangan loh. Kurang apa? Saya ingin beli mobil, uangnya kurang. Apalagi, saya mau renovasi rumah, uangnya kurang. Saya mau... Kalau itu, bukan fakir miskin ya. Kalau yang sebetulnya, yang fakir hatinya. Keluarga tinggal di luar kota, sementara bapak bekerja di Jakarta. Zakat fitrahnya apa? Di masing-masing kota. Pertama, sebetulnya diketahui bahwa zakat fitrah itu muta'al liqatun bil badan, la bil mal. Zakat fitrah itu berkaitan dengan badan, bukan berkaitan dengan harta. Nah, kemudian dikeluarkan di mana? Ibn Qudamah mengatakan zakatul fitri. Nah, fa'innahu yukhrijuha fil balad alladhi wajabat alaihi fihi. Zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat di mana dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Kapan orang itu wajib mendatangkan zakat fitrah? Kapan? Ketika matahari terbenam, akhir bulan sawal. Ketika matahari terbenam, awal bulan Ramadan. Matahari terbenam di awal bulan Ramadan, satu Ramadan itu dia ada di mana? Begitu. Nah, ketika satu Ramadan dia berada di Sukadame, di Lampung. Nah, berarti dia zakat di situ. Ketika satu Ramadan dia ada di Jakarta. Berarti di situ dia zakat fitrahnya. Ada pun orang punya keluarga, bapak. Kerja di mana? Di Jakarta. Anak mundok. Bapaknya di mana? Bapaknya di kampungnya. Keluarga itu hukumnya mengikut ke siapa? Kepala keluarganya. Hukumnya mengikut ke kepala keluarganya. Misalnya, kepala keluarga merantau di Jakarta. Anak istrinya tinggal di Lampung. Boleh enggak? Dia zakati anak istrinya di Jakarta sana? Boleh. Boleh juga. Dia zakat di Jakarta. Anak istrinya zakat di Lampung. Juga. Juga boleh. Nah, ini hukum asalnya zakat fitrah seperti itu. Jadi, dikeluarkan di mana dia wajib zakat fitrah. Di mana dia wajibnya? Bila tidak karena masyarakat yang lebih besar, maka tidak dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah ke tempat lain. Bagaimana misalnya? Oh, di tempat saya, saya kesulitan untuk mencari pakir miskin. Maka, di mana dia keluarkan zakatnya? Dia boleh dikeluarkan di tempat lain. Boleh dikeluarkan di tempat lain.